Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang kode oke polo-polo di video kali ini, kita bawakan satu tempat yang terkenal begitu angker di Korea lokasi dari cerita kali ini adalah daerah Gunsan yang ada di Korea, nah disitu ada sebuah gunung, dan di dekatnya gunung itu ada satu lahan kosong yang katanya bulunya itu ditinggali oleh pasangan suami istri dukun yang begitu terkenal dan juga hebat iya kok tiba-tiba merinding apa oi sungguhan kok murung-murung merinding pokoknya tempat itu diduduki oleh suami istri, dan katanya seorang dukun pun, mereka itu kalau melakukan pekerjaan, itu harus diimbangi, kadang itu membantu orang kadang mereka itu bisa juga menjatuhkan seseorang tapi kalau dukun itu terus-menerus menjatuhkan orang, katanya bisa jadi mereka itu mendapatkan karma, ataupun hukuman atas tindakannya dewa yang mereka punya pun, itu bisa marah katanya, oke? mereka ini adalah pasangan yang begitu terkenal bahkan muncul di TV sehingga orang yang mau konsultasi sama mereka itu sampai ngantri dan diakibatkan itu cukup banyak orang-orang yang menawarkan jumlah uang yang besar untuk menjatuhkan orang lain pertamanya mereka pun berusaha untuk mengimbangi untuk tidak mengambil tawaran-tawaran seperti itu tapi mungkin karena mereka ini juga manusia dan jumlah yang ditawarkan itu tidaklah kecil mereka ambil satu kali dua kali tiga kali dan terus-keterusan kematian pertama itu di awali dari si istri waktu itu dia lagi melakukan tradisi wajan qigri namanya ini adalah salah satu cara dukun Korea kayak melepaskan seseorang yang kerasukan yaitu dengan cara kayak dipukul api gitu nah ini mungkin sedikit foto atau cuplikannya kayak gitu dan biasanya dukun-dukun itu ada asistennya juga di Korea tapi entah kenapa di hari itu si istri ini waktu dia melemparkan api kayak gini apinya ini tiba-tiba malah lari ke bajunya dan membakar si istri dan lebih anehnya lagi asisten-asistennya pun itu kayak kerasukan sama roh yang aneh sehingga mereka itu kayak melihat dukunnya itu kerasukan cuman kayak melunggu gini dan setelah udah kebakar dan meninggal baru asistennya ini sadar lu bu gak apa-apa kayak gitu nah si istri udah meninggal si suami ini bukannya menyadari ataupun berpikir jangan-jangan ini kita kena hukum atau gimana si suami mungkin dia juga udah 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 kecanduan duit atau gimana dia pun terus mengambil tawaran yang meminta menjatuhkan orang lain suatu hari saat dia ini juga melakukan satu adat salah satu gerakan yang sering dilakukan oleh dukun korea yaitu jaktu jaktu ini biasanya kayak gini dukunnya ini naik ke atas pisau dan mereka itu kayak menari-nari di atas itu dengan maksud untuk melepaskan roh yang jahat tapi di tengah dia lagi menari di atas pisau itu tiba-tiba si suami ini terjatuh ke belakang dan biasanya pisaunya ini ditaruh di tempat yang tinggi oke jadi seketika si suami ini jatuh kepalanya ini terbentur di lantai dan langsung meninggal di tempat diakibatkan kankerota dan setelah itu sebenarnya tidak lama setelah itu ada pasangan lain dibarengi dengan dua anak itu masuk ke rumah itu untuk menghuni gitu nah mereka tinggal di situ mungkin sekitar 6 bulan dan jujur pasangan suami istri ini masih usia 30an dan anaknya pun masih anak-anak kecil tapi beberapa saat setelah itu 4 anggota keluarga ini semua ditemukan meninggal di dalam rumah itu si istri ini ditemukan di lantai 2 dalam kondisi sudah mati dan juga ada satu pisau terlusuk di matanya sedangkan si suami itu kayak terbaring di dapur dalam kondisi lehernya ini udah kepotong dan darahnya berjujuran sedangkan kedua anaknya ini ditemukan mati di dalam ruangan mereka masing-masing di lantai 2 dan juga mulutnya ini kayak ditutup dengan kaos kaki kejadian ini langsung dilaporkan polisi polisi memeriksa polisi cuman membuat keputusan ya kematian biasa gitu kayak tidak dilakukan investigasi lebih lanjut dan jujur warga sekitar karena ini kayak kampung kecil mereka itu tidak mau rumor ini beredar lebih luas karena kalau rumornya ini beredar lebih luas harga rumah dan juga harga tanah daerah itu bakal langsung jatuh jadi mereka kayak ah kebetulan aja kebetulan aja jadi sudah gak usah diberitakan dan untungnya setelah itu ada satu perusahaan besar yang memutuskan untuk mengusur semua tempat itu dan membangun ulang tapi entah kenapa setiap kali rumah itu mau digusur ada aja kecelakaan di tempat bangunan ada satu orang yang meninggal satu orang yang terjepit dimana mobil kecelakaan sehingga kayak rumah itu gak pernah bisa digusur dan akhirnya perusahaan itu pun memutuskan untuk tidak melanjutkan projek itu oke jadi rumahnya masih disitu dan mungkin 2 tahun setelah itu ada satu pasangan lagi suami istri sekitar usia 40-an itu masuk ke dalam rumah itu bisa dipindah ke rumah itu namun berbeda sama pasangan sebelumnya suami istri ini mereka juga bareng sama satu orang kakek berusia 70 tahun dan juga satu anak putra yang masih berusia di sekitar usia SMA dan pertamanya itu aman-aman aja sehingga orang-orang berpikir oh mungkin rumahnya udah gak apa-apa tapi sekitar beberapa bulan setelah itu kakek yang berusia 70 tahun ini mulai bertingkat aneh pertamanya mulai pake baju-baju perempuan terus ada kalanya pake baju seragam kadang pake baju anak-anak terus jalan sambil ketawa-tawa sendiri pokoknya tingkahnya itu mulai aneh udah gitu pasangan suami istri yang usia 40 mereka itu pada awal mereka masuk ke rumah itu hubungannya itu begitu baik begitu romantis mereka ini mulai sering bertengkar dan sampai-sampai suara mereka bertengkar itu kedengaran karena mereka itu mulai melempari barang yang ada di dalam rumah tidak cuman itu anak putranya yang sebenarnya juga lumayan pinter dan juga ya anak siswa biasa gitu di SMA dia ini tiba-tiba mulai bertingkat aneh gak belajar kadang itu dia sembunyi di WC perempuan gak getting anak perempuan yang masuk toilet terus ngambil tikus yang ada di ruang eksperimen dibunuh dan dibaruh di seragamnya lah pokoknya tingkahnya itu malah menjadi-jadi dan setelah kejadian ini akhirnya orang di kampung itu mulai bilang eh jangan-jangan rumah itu bener-bener terkutuk deh kayaknya siapapun yang tinggal situ ada aja kejadian aneh bilang kayak gitu sehingga warga sekitar pun itu mulai merasa tidak nyaman dan akhirnya mereka membuat rapat terbuka dan kepala RT-nya itu memutuskan untuk manggil dukun ahli untuk memeriksa dan kalau bisa membersihkan tempat itu kayak menghilangkan arwah-arwah yang mungkin masih gentahangan disitu gitu biar gak angker gitu nah akhirnya dukunnya datang dan waktu mau masuk ke rumah penghuni rumah ini ya pasangan suami itu bilang maaf kita itu meskipun gini punya agama kita gak mau pakai dukun mohon jangan gitu jadi ya gimana yang punya rumah gak ngizinkan ya tuh akhirnya dukunnya dipulangkan dan tepat 2 minggu setelah itu si suami ini membunuh istri anak dan juga kakek itu dan setelah itu dirinya sendiri bunuh diri di belakang gunung tapi yang buat cerita yang lebih ngeri adalah cowok itu menggantungkan dirinya tepat di tempat dimana si dukun perempuan itu meninggal kebakaran nah akhirnya setelah kejadian ini akhirnya warga langsung kita mengidup kita cek tempat ini kalau bisa kita bersihkan kalau gak ini tempat bahaya gitu karena setelah kejadian itu setiap 2 minggu itu ada 1 orang yang meninggal awalnya itu orang-orang yang buka jadi dikira oh mungkin dipanggil gitu tapi ada juga anak muda tiba-tiba orang yang sehat mulai meninggal jadi 2 minggu sekali ada 1 orang meninggal dan akhirnya dipanggil lah dukun yang terkenal dukunnya datang dia periksa jadi kayak dia memanggil arwahnya untuk masuk ke dalam tubuhnya sendiri dan dia itu mulai bilang jangan ada yang pernah masuk ke dalam tempat ini ini tempatku bantai kalian semua bilang kayak gitu dan setelah itu dukunnya itu muntah darah dan langsung larikan diri dari daerah itu dan jujur setelah itu sebenarnya kantor pemerintahan pun sempat kayak mau membangun ulang ke tempat itu tapi di saat rumahnya ini mau dikosur ada aja kecelakaan ataupun orang yang terkena musibah sehingga tempatnya ini tidak sempat diutahati hingga saat ini katanya aku jujur mengerti yang namanya hantu setan itu ngeri dan kita kalau misalnya lihat film horror kan tahu ya hantu itu mesti baik dan setelah itu mereka itu mau mengambil arwah gitu tapi aku gak ngira kalau ternyata ada dukun di sekitar kita bisa jadi tempat tinggal kita pun itu terpancam oleh dukun itu oke jadi video kali ini sampai disini kalau polo-polo suka bilang apa rinting dong oke polo-polo jadi kalau misalnya di dekat rumah polo-polo ada dukun yang terkenal bukannya polo-polo seharusnya bangga ataupun malah seneng tapi berhati-hati oke polo-polo makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya ini aku jam 2 subuh ngeri banget deh 2.30 malah terima kasih Terima kasih.